Intro Diduga terlibat dalam jaringan narkotika internasional, dua warga Aceh ditangkap Sat Intel Kampolres Tanjung Balai, sepulangnya dari Malaysia. Muhammad Jul, Fadlishah alias Jul, dan Musa Sirin tak lagi dapat berkutik ketika kedapatan oleh petugas membawa narkotika jenis sabu seberat 2,1 kg. Penangkapan terhadap keduanya dilakukan setelah barang bawaan mereka diperiksa oleh personil Sat Intel Kampolres Tempat. Keduanya semula ditahan bersama dengan 18 TKI ilegal lainnya sewaktu tiba di kota Tanjung Balai dengan menggunakan sebuah kapal tongkang. Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bawaan para TKI ilegal tersebut, personil menemukan barang haram itu berada di dalam tas ramsel kedua tersangka. Kampolres Tanjung Balai AKBP Putu Yuda Prawira mengatakan bahwa penangkapan terhadap kedua tersangka dilakukan berdasarkan adanya informasi dari jaringan personil Sat Intel Kampolres Tanjung Balai. Kampolres juga menjelaskan rencananya narkotika jenis sabu asal Malaysia tersebut akan dibawa kedua tersangka ke Aceh. Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka mengaku dijanjikan mendapat upah sebesar 20 hingga 25 juta rupiah apabila berhasil mengantarkan barang haram tersebut. Kampolres Tanjung Balai berhasil menangkap dua tersangka dengan membawa 2 kg 150, 2.150 gram sabu. Barang ini dibawa dari Malaysia melalui TKI ilegal, kemudian begitu kita mendapat informasi, kemudian kita lakukan penangkapan terhadap 20 orang TKI. Dari 20 TKI ilegal ini, kemudian kita geledah semuanya, kita dapatkan dua orang membawa narkotika jenis sabu di dalam tas mereka. Dari Sumatera Utara, Eko Sirai Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!